Debut trio maut Pochettino di laga Reims vs PSG gagal tercipta, Bape cetak pres, Messi cadangan. Berikut hasil Ligue 1 Perancis, Reims vs PSG berakhir dengan kemenangan klub besutan Mauricio Pochettino, dengan skor 0-2, pada Senin, tanggal 30 Agustus 2021 dini hari tadi. Bertandang ke start Auguste Delon 2, sebelum PSG menurunkan Lionel Messi, skuad Les Parisiennes langsung unggul lewat gol Kylian Mbappé, usai mendapatkan asis dari Angel Di Maria pada menit 16. La Pilga, julukan Lionel Messi, baru diturunkan dan menjalani debutnya bersama PSG di menit 68. Lionel Messi masuk menggantikan mega bintang asal Brazil, Neymar. Sementara, tercipiannya gol kedua PSG terjadi di menit 64, lewat gol yang dilesakan Kylian Mbappé setelah menerima umpan crossing matang, dari Ahraf Hakimi. Dengan demikian, ambisi Pochettino untuk menurunkan trio maut PSG, Messi, Neymar, dan Mbappé untuk pertama kalinya gagal, setelah Neymar ditarik dan digantikan La Pilga. Kylian Mbappé hampir membuka keunggulan atas Reims pada menit ke-10. Pemain Perancis itu, menerima umpan pendek dari Di Maria, dia membalikkan badan untuk mengecoh pemain Reims, sebelum melepaskan tembakan percobaan. Namun sayang, tembakannya melebar di sisi kiri gawang Reims. Tiga menit berselang, giliran Reims yang memberi tekanan. Kebal berikan umpan terobosan yang kemudian dibaca dengan baik oleh El Bilal Toure. Masuk ke kotak 12 pas PSG, Toure lepaskan tembakan percobaan, tetapi bisa diblok oleh Marquinhos. Memasuki menit ke-42, giliran Kasama yang mengejutkan gawang nafas. Tembakan percobaannya dari luar kotak penalti membentur Mister Gawang PSG. Hingga jeda turun minum, tak ada tambahan gol yang tercipta, PSG unggul 1-0 atas tuan rumah Reims. Pada babak kedua, Reims langsung ambil inisiatif serangan. Perjuangan Toure dan kolega membuahkan hasil pada menit ke-51. Marshall Munezzi berhasil memanfaatkan bola rebound Keylor nafas yang tidak sempurna menepis bola sundulan Toure. Namun, gol Munezzi sempat tertunda karena wasit menijau melalui VAR lantaran berbau offside. Beruntung bagi PSG, wasit memutuskan gol Munezzi offside setelah meninjau melalui VAR. Pada menit ke-64 Mbappe kembali merubah papan skor setelah memanfaatkan umpan silang dari Ahraf Hakimi. Hal yang dinantikan untuk menyaksikan penampilan Lionel Messi dengan balutan jersey yang berbeda musim ini akhirnya terwujud pada menit ke-68. Lionel Messi masuk menggantikan Neymar. Masuknya Lionel Messi tak banyak berikan kontribusi untuk PSG dalam laga debutnya. La Pilga, justru kerap kehilangan bola ketika dia mencoba menekan pertahanan Reims. Tak hanya itu, Messi juga kerap menjadi bahan pelanggaran saat dirinya semegang bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!